memahami patica samupada, memahami hubungan sebab-akibat yang saling berkantungan. Dan karena sudah mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi dan juga melihat patica samupada, sehingga dia juga berarti dia sudah melihat berbagai bentukan-bentukan yang keberadannya bersyarat. Dan itu sangkara ini merupakan objek dari wipasana. Jadi setelah melihat bentuk-bentukan-bentukan yang keberadannya bersyarat ini, dia berarti juga sudah melihat tiga corak, yaitu Anicca, Dukha, dan Anata, melalui pengetahuannya sendiri yang langsung, pengetahuan langsung dirinya sendiri. Jadi dia melihat karena munculnya lima sebab, yaitu Awija, Tanha, Upadana, Anicca, Tanha, Upadana, Sangkara, dan Kama, lantas muncullah lima kanda atau lima gugus kemelekatan, lantas muncullah nama rupa, lantas muncullah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian karena hilangnya, karena lenyapnya sebab, maka pun lenyap pula berbagai akibatnya. Dan dia pun, jadi itu merupakan pemahaman terhadap nama rupa dan paticah samupada itu adalah pemahaman terhadap kebenaran yang pertama dan kebenaran yang kedua dari empat kebenaran Arya. Dan dia juga melihat kebenaran yang ketiga, yaitu dia melihat kebenaran Niroda Saca, yaitu kebenaran tentang kelenyapan. Dan kebenaran tentang kelenyapan ini merupakan juga objek wipasana. Selain itu, dia juga melihat, dia mampu melihat pengetahuan yang menembus. Dalam hal ini, yang dimasukkan dengan pengetahuan yang menembus atau inside knowledge, itu adalah dia mampu melihat delapan jalan Arya dan mampu melihatnya dari aspek anija, duka, dan anata. Dan itu pun merupakan objek wipasana. Jadi dia mampu mencapai sangka rupa khak nyana dengan pengetahuan langsungnya sendiri. For example, Penariva Saripodha, as well as Penariva Mahambokalana. In previous Buddha's Dispensations, they also had practiced vipasana avadu sangkarupaka knowledge. For example, one incalculable aspek, and hundred thousand years ago, there was a normal dhasi Buddha. A normal dhasi Buddha appeared in this war, and hundred thousand years life span stage. At that day, a normal dhasi Buddha appeared. Other than Penariva Saripodha was one, Tabasa is ascetic. As well as Penariva Mahambokalana also later began ascetic. They practiced Samanta and Vipasana under the guidance of a normal dhasi Buddha. How long did they practice? Not ten days. Not one month. Not two months. Not three months. Hundred thousand years. Okay? How long? Hundred thousand years. They practice Samanta Vipasana diligently. Abdu singkarupaka nyana stage. The knowledge of equanimity towards formations. Jadi, contohnya, Yang Mulia Sariputta dan Moghalana. Dalam kelahiran lampau mereka, mereka sudah berlatih, sampai mencapai tingkatan sangkarupaka nyana. Dan, misalnya, satu asangkeya kapa yang lampau, atau asangkeya itu biasanya diterjemahkan sebagai tak terbilang. Jadi, dalam kapa yang tak terbilang, yang lampau, muncul seorang Buddha yang bernama Anomadasi. Dan, pada saat munculnya Buddha tersebut, usia manusia mencapai seratus ribu tahun. Dan, waktu itu, Sariputta, dia menjadi seorang petapa, seorang resi yang juga sebagai seorang petapa. Dan, Moghalana juga sebagai seorang resi petapa. Dan, mereka berlatih Samanta Vipasana di bawah bimbingan Anomadasi Buddha. Mereka berlatih dengan tekun. Jadi, mereka bukan hanya berlatih 10 hari, berlatih 1 bulan, atau 3 bulan. Tetapi, mereka berlatih sampai ratusan ribu tahun. Di zaman Anomadasi, di zaman Buddha Anomadasi tersebut. Mereka berlatih dengan tekun, sampai mencapai tingkatan sangkarupaka nyana. Anomadasi tersebut. Anomadasi tersebut. Tersebut. Tidakaranya berlatih. Tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 They can see nimeta. For example, if their nimeta also become stable, then every setting, they can easily can see this nimeta. This is one type of paramil, because they practice again and again. Then they accumulate this whole santamask again and again. Because of this practice, their parami as a latent tendency follow under the as a latent underlying tendency, follow their namarupa mentality, materiality process. Because of this reason, they can easily see nimeta. They can concentrate well. But they are also some meditators. Very difficult. I cannot see nimeta, but nimeta is not stable. Why? Their parami is not yet mature. So because of this reason, they cannot see nimeta in every setting. They cannot maintain their concentration on the nimeta. of this reason. Another example is computer. Some persons are experts in computer. They can write in computer very easily, but we cannot understand. This is practice. Practice makes perfect. In the same way, if you accumulate barami up to successful stage, then it is very easy. For example, if you had already a day up to fourth jhana stage, then every city, if you reestablish this concentration, you can easily reestablish this fourth jhana concentration. But for those who have not such enough parami, they cannot reestablish this concentration in every city. So parami as an underlying tendency follow under the mentality and materiality process. But parami has no food to walk. You should not think as a being as a person. Parami is common potentiality only. Parami Parami itu tidak mempunyai jalan, tidak mempunyai kaki untuk berjalan. Maksudnya itu, parami itu bukanlah suatu makhluk. Parami itu hanyalah suatu potensi kama. Dan itu akan mengikuti seseorang, mengikuti suatu makhluk sepanjang perjalanan kelahirannya yang berulang-ulang. Akan mengikuti akan menjadi suatu kecenderungan yang bersifat laten, yang berada di dalam berbagai proses fenomena batin dan jasmani mereka. Akan ya, dalam proses nama rupa mereka. Misalnya, ada sejumlah meditator, ada sejumlah yogi, mampu melihat nimita, mampu mendapatkan nimita dengan cepat, kemudian nimita mereka pun cukup stabil. Itu semata-mata karena parami lampau mereka. dan karena parami lampau ini atau kecondongan yang mendasari berbagai proses fenomena batin dan fenomena jasmani yang terjadi pada diri mereka, itulah yang mendasari semua itu. Jadi, karena parami ini seseorang mampu konsentrasi dengan baik, tetapi ada juga sejumlah yogi atau sejumlah meditator, nimita mereka muncul lenyap, muncul lenyap, jadi tidak stabil. Datang, lalu hilang lagi, datang, hilang lagi. Mereka tidak mampu mempertahankan konsentrasi mereka pada nimita yang ada. dan itu kembali lagi karena parami. Kemudian, ada sejumlah orang juga dengan cepat menguasai keahlian komputer. Dan itu juga merupakan parami. Jadi, dengan banyak berlatih, maka akan membuat seseorang mencapai kesempurnaan. apabila dalam parami lampau seseorang, dia mampu mencapai tingkatan di mana dia tingkatan berhasil. Misalnya, dia berhasil mencapai tingkatan jana keempat, maka saat ini dia pun akan dengan mudah memasuki jana keempat. Tetapi, apabila paraminya tidak cukup, maka dia akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam jana keempat. Atau, mengalami kesulitan untuk masuk kembali ke dalam jana keempat. Jadi, yang namanya parami itu, tidak mempunyai kaki untuk berjalan. Jadi, bukanlah suatu makhluk, bukanlah suatu individu. itu semata-mata hanyalah suatu potensi karma. yang mempunyai 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 yang baik untuk bekerja dengan komputer. Apa itu? Anda tidak menunjukkan. Tetapi Anda harus menerima dari suatu ketika jika banyak mempunyai terkini mempunyai dengan ketika sahamata dan sejenisasi ini tetapi terkini tidak di kebencian Jadi misalnya seorang ahli komputer, dikatakan dia memiliki kemampuan untuk bekerja dengan sebuah komputer. Kemampuan tersebut tidak bisa diperlihatkan, tidak bisa ditunjukkan. Jadi kita harus menerima adanya kemampuan tersebut. Apabila seorang yogi atau seorang meditator dalam kelahiran lampau mereka sudah mengumpulkan sejumlah perbuatan yang bersifat kusala, yang bersifat baik, atau sudah mengumpulkan sejumlah kebajikan, maka kebajikan-kebajikan ini akan mengikuti mereka. Dan itu akan menjadi suatu kecondongan atau tendensi yang mendasari berbagai proses batin dan jasmani mereka. Bagaimana kita tidak menunjukkan kata ini adalah kemampuan, tapi kita harus menurunkan kata ini adalah kemampuan. Dan juga kita tidak menunjukkan kata ini adalah kemampuan, Walaupun kita tidak bisa memperlihatkan kemampuan ini secara kasat mata Tetapi kita, jadi karena kita tidak mampu memperlihatkan kemampuan ini secara kasat mata Sehingga kita harus menerimanya begitu saja Demikian pula terhadap parami Kita tidak mampu memperlihatkannya sebagai suatu sosok yang bisa kita lihat dengan secara nyata Jadi kita hanya bisa menerimanya sebagai suatu yang nyata dan merupakan suatu potensi Mari kita sudahi Dhamma Desana saja hari ini Dan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan Dhamma Desana hari ini Silahkan mengajukannya No question Question? Tadi baru disebutkan empat faktor yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan pati sambida Jadi faktor yang lainnya adalah adhikama 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 adalah adhikama Oh, adhikama Oh, adhikama Dan itu merupakan suatu pencapaian kesucian Pencapaian tingkat kesucian Dalam kelahiran ini Dan itu merupakan suatu pencapaian kesempatan Terima kasih 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 In his next life, if he reborn as a human being again, can he remember that he is, previously he is a Sotapanak? If he practice again, he understand. But as a child, it is very difficult because his knowledge is not yet mature. When he became major, maybe especially more than five years old. At the day, if he practice again, he understood that he had been a Sotapanak. If he is a Sotapanak, he can understand that he is a Sotapanak. But if he is still a child, he is a Sotapanak. But if he is a child, he will know that he is a Sotapanak. Why do you want to be reborn as a human being again? Very reversible. Oh! Please try to be reborn as a Brahma in Brahma. Not long! Long is depend on your own design only. For example, Upaka. Do you know Upaka? Upaka is when our Buddha, after the Enlightenment, When he went to Baranasi to teach Dhamma Chaka Bhotana Sota, Dhamma Feel Emotion Sota, Em Isi Bhatana. On the way, he met that Upaka. At the day, Upaka is Praibha Chaka. But, one day, his Parami became Mejiwa. At the day, his Parami is not yet Mejiwa. So Buddha also, do not teach any more Dhamma. He answered only one question. Among those questions, one answer is, I am the Ananda Jina. So this word is attracted to his mind. One day, when his Parami became Mejiwa, He went to the Chedavana Monastery. He searched for Buddha, and he ordained under the guidance of Buddha. He diligently practiced. He relinquished his wife, Chapa Chapa. He relinquished. Never see back again. Never go back to home. Wow! Very good! He practiced diligently. He began in Nagami. After he began in Nagami, He passed away. And then, he was rebuked. And now, he applied. He diligently passed away. Within a few days, He began to pray, And he took Prenivana. No law. No law. For me . And he was pointing out. Who have written as пред t off by? My God's Word. Do that. Nice. No law talk. Like hakitess, physical ki saja. Bertanya lagi Kalau terlahir sebagai Sesosok Brahma Itu usianya terlalu panjang Lantas Seadau memberikan suatu contoh Seorang yang bernamanya Ubaga Ketika Sambuda sudah mencapai Pencerahan dalam perjalanannya Menuju Isipatana Taman Rusa Isipatana Sebelum mengajarkan Dhamma Caka Pawatana Sutta Kepada kelima pertapa Beliau di tengah jalan bertemu dengan Ubaga tersebut Ubaga ini pada saat itu Adalah seorang Petapa pengembara Yang telanjang Jadi seorang petapa Telanjang Dan pada saat dia Berjumpa dengan Buddha karena Paraminya Belum matang Sehingga Sambuda tidak mengajarkan Dhamma Kepada dia Tetapi Ketika Dia mendengar Belakangan Ketika dia Mendengar Ucapan Sambuda Bahwa saya adalah Seorang jina Yang lain Maka Saat itu Paraminya Mulai Matang Dan dia Mengejar Sambuda Sampai ke Jetawana Mencari Sambuda Sampai ke Jetawana Lantas Ditabiskan Sebagai seorang Biku Dan Dia bahkan Meninggalkan Semua Pemilikannya Meninggalkan Istrinya Tidak pernah pulang Lagi ke rumahnya Dan akhirnya Mencapai Anagami Setelah Mencapai Anagami Dan beliau Meninggal Beliau Terlahir Di Alam Brahma Dan Di Alam Brahma Tersebut Beliau Hanya Hidup Beberapa hari Saja Langsung Mencapai Arahat Jadi Hanya Sebentar Saja No question No question No Yes Yeah Shari Merit Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.